Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arsiket. Kali ini saya akan berikan kalian tutorial bagaimana caranya menggambar potongan AA. Untuk kali ini kita gambar potongan AA dulu. Mungkin di next video kita akan membuat potongan BB. Habis itu kita buat tampaknya ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita akan buat nanti detail kuda-kudanya juga. Bagaimana cara buatnya. Sebenarnya di video sebelumnya juga ada cara buatnya bagaimana. Kita buatkan juga detail potongan plafonnya bagaimana. Ini kita pakai holo, kuda-kudanya juga kita pakai baja ringan. Kita kasih detail keramiknya juga sedikit. Detail toiletnya juga. Elevasi ketinggiannya juga kita buatkan semua. Detail tulangannya ada semua ya teman-teman. Jadi jangan bosan untuk videonya, jangan di skip-skip karena ilmu ada di video ini. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Yang pertama-tama kalian sediakan dulu ya gambar denanya sama gambar garis potongannya. Area mana saja yang kalian potong. Kalau saya disini untuk potongan A-nya saya akan memotong area WC atau kamar mandi sama ruang makan. Nah, untuk garis potongannya itu dia seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk garis potongannya saya menuju ke atas. Yang artinya area yang di atas ini yang kelihatan setelah dipotong. Untuk area yang di bawah sini tidak kelihatan. Dikarenakan arah potongannya menuju ke atas. Kecuali jika arah potongan ini saya ubah ke bawah seperti ini. Seperti ini. Berarti arah potongannya yang ini yang kelihatan. Yang di atas tidak kelihatan. Karena arah potongannya ini ke bawah. Seperti itu. Oke. Jadi sebelum kita membuat potongan. Kalian harus memperhatikan dulu area mana saja yang terpotong. Contohnya. Ini kan di garis yang horizontal ini. Yang terpotong itu dinding satu ini. Dinding dua ini. Untuk dinding yang ini. Ini. Itu tidak terpotong. Tapi kelihatan dari depan. Kalau kita potong nanti ini ada garis. Garis yang di injung sini kita perlihatkan. Garis yang ini. Sudutnya pertemuan dengan kusen kita perlihatkan. Ini juga kita perlihatkan. Meskipun tidak terpotong. Jendela ini juga nanti kelihatan. Pintu kelihatan. Semuanya kelihatan ya. Yang untuk area sini ya. Oke. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Bagaimana cara membuat potongan dengan mudah. Let's go. Oke. Tadi itu untuk. Garis potongannya itu. Mau manjang sini ya. Jadi kita ambil lagi di sini. Anggap saja di sini. Terus kita proyeksikan. Area mana saja yang terpotong. Ini kita kontrol. Kita XLV. Kita klik sini. Ini satu, dua, tiga, 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 ini juga, satu, dua. Nah, untuk yang di atas ini kita abaikan dulu teman-teman ya. Biar tidak terlalu banyak garis. Langsung kita pindah ke atas ini. Nah, ini saya kontrol XLV. Ini untuk permukaan lantainya ya. Lantai 00 pada bangunan. 00-nya bangunan ya. Terus saya offset ke bawah. 30. 30 mili. Untuk satuannya saya menggambar menggunakan milimeter. Terus ini untuk keramiknya. Setelah ini saya buat lagi untuk lantai kerjanya. 5 cm ya. Nah, setelah ini saya trim semua teman-teman. Saya rapikan dulu ya. Saya rapikan. Seperti ini. Saya rapikan. Setelah seperti ini sudah mulai kelihatan untuk gambar potongannya. Habis itu kalian buat slope-nya sama fondasinya. Untuk gambar slope sama detail fondasi. Kali ini saya menggunakan fondasi batu gunung sama slope beton ya. Untuk cara gambar detailnya itu sudah ada di tutorial-tutorial sebelumnya ya. Jadi ini saya langsung pakai saja. Langsung saya paste ya. Misalnya itu ini. Ini fondasi batu gunung. Ini slope-nya ya. Slope-nya itu saya menggunakan 15 x 20 cm. Oke, langsung saja kita copy teman-teman. Ini kita ambil. Ini juga kita ambil. Terus kita control shift C. Kita ambil as-nya. Nah, setelah itu kita pasang-pasangin sama teman-teman. Ini juga kita pasangin lagi sini teman-teman. Sudah. Nah, setelah seperti ini kita pasangin. Nah, yang untuk area sini fondasinya itu kita pakai fondasi setengah. Karena berbatasan dengan lahannya warga. Lahan tetangga. Yang di sini juga berbatasan sama lahan tetangga. Kita buat dulu fondasi setengahnya. Kita ambil dari sini. Kita copy dulu. Kita taruh sembarang. Terus kita ambil setengahnya ini ya teman-teman ya. Nih, setengahnya ini. Seperti ini. Terus kita trim. Ini kita hapus dulu. Terus kita extend. Kita perpanjang. Kita stretch ke sini. 100. Lalu kita peranjang sini. Habis ini kita trim teman-teman. Ini. Ini ke sini. Setelah itu kita head. Teman-teman. Sudah jadi fondasi setengahnya. Petugunung. Habis itu langsung saja kita move teman-teman. Sekarang di bawah sini. Ini kita mirror. Terus kita rapikan ya. Kita tumuhin. Tumuhin. Ini kita stretch. Terus ini kita kasih ketemu teman-teman. Teman-teman di samping. Terus. Ini kita kasih kesini. Ini saya kesini. Ini saya kesini. Kesini. Ini kan dia headsnya tidak nyatu ya. Caranya nyatuin itu gampang. Kita klik ini. Kita klik yang ini juga. Ini juga. Terus kita set origin. Kita ambil titik poinnya. Kita langsung nyatu. Nah setelah seperti ini teman-teman. Kita heads aja dulu. Ini kan. Yang ini urugan kembali gelentana. Yang ini sekarang kita heads. Urugan pasir. Terus kita ambil aja. Dari sini. Yang ditelfondasi. Kita M.A. Kita klikin kesini. Nah setelah seperti ini. Untuk potongan area bawahnya kan. Sudah kelihatan. Sudah jadi nih teman-teman. Terus langsung saja kita proyeksikan yang ini. Dindingnya tidak terpotong. Kita ganti dulu ya. Airnya biar enak. Ini kan kelihatan. 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 Nah dindingnya dulu teman-teman. Kalau kusennya nanti lagi. Kusen jendelanya ini kita abaikan dulu. Yang sebelah sini. Kita langsung pindah ke jendelanya. Nah. Setelah seperti ini. Langsung saja kita ke potongannya. Kita buat ketinggian kusen pintu itu. 2 meter 10. Kita offset ke atas. Kita ambil permukaan atasnya lantai. Terus kita trim. Ini tadi kusennya. Ini juga kusen. Ini dinding. Ini sudutnya dinding. Jangan ditrim. Ini adalah kita trim. Nah. Setelah seperti ini. Kita ukur. Ini kusennya kan. Kelihatan dari depan ini berapa lebarnya. 5 cm. Berarti kita offset ke bawah 5 cm. Kita offset ke bawah 5 cm. Terus kita trim. Kita rapikan. Nah. Ini kan saya menggunakan. Ini kan saya menggunakan. Kusen kayu ya. Nah. Jadi kalau kayu itu. Untuk kusen yang horizontal dan vertical. Itu sudah seperti ini teman-teman. Bentar. Ini. Dia nimpah di sini. Ini nimpah di sini. Ini kita hapus. Ini. Terus seperti ini. Habis itu. Kita trim bawahnya ya. Kita rapikan. Trim. Kita. Klik di sini. Nah. Pintu yang ini kan sudah jadi. Tinggal jendela. Jendela ini tergantung dari kalian. Kalian mau buat. Ketinggian berapa jendelanya. Dari permukaan lantai. Misalnya nih. Ini kan dapur. Di sini kan area dapur. Nih. Dapur. Kalau dapur itu. Pasti jendelanya. Dia naik. Dari atas. Meja dapur ya. Misalnya nih. Meja dapurnya 80. Berarti kita buat. Dari lantai itu. Semeter aja. Bisa semeter. Bisa 90. Ketinggiannya. Kita ambil 90 aja. Kita opsi ke atas. Terus ini kita trim. Nah. Jadi ketinggian kusennya itu. Semeter 20. Terus kita trim. Kita trim yang ini. Habis itu. Kita opsi ke atas. 50. Teman-teman. Setelah seperti ini. Kita kasih sama dulu layernya ya. Biar enak. Kita rapikan lagi. Kusen jendelanya. Kita trim. Potong memanjang begini. Yang di bawah juga seperti ini. Nah. Setelah ini. Kan kusennya sudah jadi nih. Kita produksikan lagi. Daun jendelanya. Daun jendelanya itu. Yang area sini teman-teman. Yang ini itu kaca. Yang ini daun jendela. Nih. Setelah ini. Saya rotate langsung. Rotate. Baru ketik C. Copy. Klik. Yang atasnya juga. Rotate. Klik base-nya sini. Terik atas. Copy. Baru klik. Setelah ini. Kita rapikan aja langsung. Kita trim. Setelah itu. Kita hapus semua teman-teman. untuk. Daun jendelanya kan. Sudah jadi nih. Saya ingin. Seperti ini aja. Nah. Saya ingin. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. kacanya ya kita cari dulu jendela yang pernah kita buat ini semua ini kalau mau buat tampaknya itu tampaknya kusen jendela kusen pintu itu kita tinggal proyeksikan dari dena aja ya setelah ini kita buat juga nih mejanya biar lebih detail ya kita buat jenya itu ketinggiannya yang di sini ini meja kompor dan sini meja untuk anu ya ya kompor kita buat ketinggian 70 cm aja dan lebih tinggi meja yang biasanya kita naikin 10 cm terus kita trim kita ratikan nah terus kita buat ketebalan plat lantainya meja kompor 10 kita setelah gini 10 ke samping ini ke samping terus kita m2p eh kita ml jzs 10 cm nih terus ini kita pilih aja teman-teman dan trim terus ini kalian krim juga teman-teman setelah ini setelah ini jadi kita buat lagi mejanya offset ke samping kusennya 50 nih nih kita eksplode 50 50 50 50 kusennya ya ini saya pilih tadi radius ada radiusnya kita matikan radiusnya F baru air baru 0 klik klik juga kita klik harus setelah seperti ini setelah seperti ini teman-teman kita buat lagi namanya daun-daunnya ini ya daun pintu bawahnya yang bawahnya kompor kita buat aja tebalnya 80 kita buat satu aja terus kita copy nanti ini sudah jadi terus kita buat lagi dindingnya ya dindingnya ya dinding ini kan belum ada arsiran bata tebal plesteran kita ambil aja langsung dari dena ya kita ambil dengan area dalamnya kita copy kita klik disini habis itu untuk ketinggian dindingnya kita buat itu dari atas slope kita buat tiga setengah tiga meter 50 cm nah setelah itu untuk slope nya kita copy ke atas untuk kita buat jadi balok kita klik ini kita klik kita copy ke atas tiga meter 50 cm oh ya teman-teman karena ini bentangnya panjang ya bentangnya itu kurang lebih 6 meter seperti di tengah-tengah sini tuh kita kasih fondasi ya nah untuk garis as yang ini yang orang merah ini ada fondasinya ya yang fondasinya itu saya letakkan disini yang area sini kalau yang disini dia saya slopnya gantung ya dia nggak ada fondasi di bawahnya ya seperti selop anak lah saya copy aja yang ini teman-teman copy pindahin ke sini oh sorry saya produksikan dulu garis asnya saya copy lagi saya pindah ke sini nah terus setelah itu langsung saja saya rapikan dulu teman-teman saya trim ini kita klik semua lagi yang arah versi rentananya kita set origin lagi kita taruh di bawah udah langsung jadi otomatis yang kita hapus aja nih yang putih ini ini garis depo ini yang putih kalau kita perindah kelihatan ya setelah itu kita buat lagi slopnya ya yang tadi ya yang saya bilang kita proyeksikan ini sebenarnya kalian dah kasih slop tanah juga bisa teman-teman kalau kalian mau kasih juga boleh karena jaraknya itu udah terlalu lebar ya dan beban diatasnya itu cuma lantai seharusnya kalau dengan urugan pasir aja sudah cukup ya apalagi ini bukan dua lantai ya cuma satu lantai bubannya sini cuma beban beban orang jalan benda itu pun gak ada disini benda disini kita tidak usah kasih kita tidak usah kasih ya nah setelah ini kita copy lagi yang ini kita jadikan balok ya copy ke atas 3 meter 50 abis itu kita stream sama teman-teman nah untuk ini ini kan WC sama yang ini kan lantai biasa nih kalau WC itu saya buat ngedrop dia dari G0 0 itu saya buat turun 3 cm bisa 5 cm boleh kalau biasanya sih 5 cm bisa juga paling rame biasanya orang buat 5 cm ya ini saya buat 3 cm juga gak apa-apa ini saya copy ke bawah 30 karena di dena saya buat karena di dena saya buat 3 cm nah setelah ini kita rapikan teman-teman ini hapus ini hapus ini hapus kita kita trim terus untuk tanahnya ini kita trim juga dah sudah jadi seperti ini oke setelah ini kita buat ya kuda-kudanya ya kuda-kuda kuda-kudanya ini kita menggunakan kuda-kuda berjaringan dengan atap pelana ya atap lana yang pertama-tama itu kita proyeksikan batas batas bangunan kalian dimana seperti ini sudah selesai terus kita buat untuk area disini kita kasih talang beton disini juga kita kasih talang beton teman-teman oke langsung saja kita copy ini ring bulknya copy ke samping yang kita buat talang betonnya itu selebar cuman se-meter ya se-meter yang ini juga se-meter setelah itu kita copy yang ini kita copy bekas yang kita copy tadi ke atas itu kita naikin kurang lebih 50 cm teman-teman ya 50 cm setelah ini buat lagi apa namanya teman-teman kita buat lagi baloknya setelah itu kita copy lagi baloknya ke sini sini dindingnya kita rapikan dulu kita naikin ke atas ini kita copy ke samping bentar ini kita copy ke samping ini kita copy ke samping ya ini kita trim kita klik sini teman-teman kita copy lagi ke tempat ini terus kita buat talang betonnya ya talang betonnya itu kita kasih ketep talan 10 cm ini kita repikan kita trim kita repikan dulu ini sudah sampai sini ya seperti disini sudah ini kita kasih lagi dinding di sini ya untuk tahan airnya ini kita terus kasih rimbal ke atasnya kita kasih seperti ini nah 20 cm berarti 180 cm seperti ini seperti ini kita buat lagi besinya ya kita offset 25 atas ke bawah terus kita pakai besi 8 aja terus kita buat besi vertik yang vertikal yaitu kita kasih 8 juga berarti diameter 4 kita cek dulu kita ukur apa sama ya sudah 8 terus ini kita copy kita ambil di bawahnya begini 11 nya terus kita copy ke kanan kiri itu jaraknya kita buat 150 aja pengguna 150 terus kita mirror ini kita mirror juga atas terus ini kita buat zigzag ya pembesiannya ya berarti tadi 150 jaraknya kita buat 75 ini kita copy lagi samping 150 terusnya kita rapikan kita trim kita trim kita trim kita trim hapus ini kita rapikan juga kita trim nah ini kita teruskan ya ini kita teruskan juga kita extend terus kita hapus juga teman-teman ini saya ubah layarnya nah setelah ini yang sini untuk tolong betonnya tinggal kita copy saja ya kita mirror kita block semuanya terus kita ambil asnya ini mid-nya parking jadi teman-teman ya ini guys perusahaan kita hapus terus untuk kuda-kuda yang sini kita naikin dan teman 50 cm yang ini yang ini juga kita naikin 50 cm ini kita extend ke atas jadi ketinggian dari lantai ini berubah jadi 4 meter ya dari balok ke balok setelah seperti ini kita buat potongan kuda-kuda atap tanahnya ya kita pakai baga jaringan saja oke yang pertama-tama langsung saja kita buat kita Excel H dulu kita offset kita pakai baga jaringan 75 ya yang lebar 75 terus kita rotate ini kita ambil mid-nya dulu ini kita rotate ke sini kita copy ketik C disitu kita move 75 kita bagi 2 nah setelah itu langsung saja kita buat kita ambil as-nya dulu kita buat sebelah kiri aja dulu yang sebelah kanan kita kacangin ya kita kacangin aja dulu kita blok yang ini yang berjaringan yang area bawah kita rotate langsung ya kita rotate itu kita menggunakan kemeringan atap 30 derajat ya standar aja kita pakai standar standar aja terus kita extend ini nah setelah ini setelah kita extend kita buat jarak overlapnya ini kuda-kuda keluar keluar dari dinding ini kita buat kita buat 50 cm saja ya terus terlalu lebar 10 cm terus kita trim terus kita hapus ini kita rapikan nah setelah ini langsung saja kita ml j j s 100 teman-teman 100 seperti ini nah setelah ini kita copy copy ke samping tadi 6 ini jaraknya 500 miring AR6 jaraknya 500 terus kita garis ayah ini pertemuan-pertemuan nah garis line garis line ini ke atas yang terakhir nah setelah itu garis proxy yang ini kita hapus teman-temannya abis ini kita ml j z s ini untuk penjaringannya ya kita buat penjaringannya kesini 1 2 3 4 5 6 nah setelah ini kita blok semua kita explode ya kita perpanjang kita panjangin dulu kita sambungin dulu semuanya ya kita panjangin ini panjangin ini panjangin ya terus kita rapikan kita trim lagi ya kita rapikan pokoknya semua step kita gambar itu harus kita rapikan ya biar enak dilihat di mata ini juga kita trim semua kita trim step 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 selamat menikmati yang ini kita hapus terus kita kasih garis asal lagi nah kita yang ini garis yang di tengah ini centerline nya ya bisa kalian hapus bisa kalian kasih layer yang berbeda centerline terus kita kita block semua habis itu kita mirror bisa atau enggak nanti belakangan setelah kalian buat rank nya juga bisa untuk rank nya sudah saya sediakan ya kita pakai atapan aja atap lintennya biar gak sebut lagi linten ini klik splunk nya kita copy sampai ini kita kurangin 123 kita kurangin 3 berarti 16 ya kalau salah nah lepas habis ini kita langsung saja mirror semua teman-teman kita block semua terus ini kita trim jadi teman-teman ya untuk itu kita buat hubungannya ini kita copy lagi kita ambil yang ini kita ambil tengah nya kita pindah ke sini nah ini kan atapku yang bagian atas ini kan kurang manjang dia ya kurang panjang ini kita copy ke samping ini terus kita kasih satu ini saya move saya pindah ke sini saya pindah ke sini nah ini saya mirror nah untuk bentengnya sudah jadi hubungannya sudah jadi juga atapnya sudah jadi tinggal kita buat potongan di area WC nya ya WC nya ini kita detailkan lagi ya untuk klosetnya saya sudah sediakan ya tampak depannya ini kalian bisa download semua di toto ya di toto boleh atau nanti kalian cari di kalian browsing gambar di wg nya kloset nah justru ini saya kasih penebalan dinding dibelakang WC saya buat 1200 cm 20 cm ini saya ganti warnanya lagi nah setelah ini kita buat keten ini kan digembar dengan saya ini ada garis keramik dinding ya nah yang dipotongan saya ini juga ada yang sudah saya perusahaan tadi kita buat tinggi dindingnya tinggi keramiknya itu kita buat dari lantai 3 meter saja ya 3 meter nah setelah keramik langsung kita buat plafonnya ya nah kita buat juga kita detailkan tangka plafonnya ya plafonnya ini kita guna kita menggunakan bagusnya kayaknya plafon nano ya polo ya daripada kayu ya kita pakai hollow 2x4 ya kita langsung saja rek 40x20 mili itu kita mirror teman-teman ya nah untuk yang di sini dia itu dia biasanya pakai wall angel ya wall angel itu dia seperti ini kita kisarannya kita buat 20 kita lain kita poli lain 20 ke sini nya 20 juga teman-teman abis itu kita taruh di sini sebenarnya kalau aja itu bisa kalian buat ya tidak terlihatan juga misalnya kita kita sudah seperti wall angel asalnya kita copy yang ini ke samping itu jarak plafonnya kita buat 60 ya 60 kali 1 meter aja ya 60 airnya 4 baru 600 setelah ini kita buat lagi yang ini kan kita nepetkan aja ya sisa 100 cm langsung saja kita buat rangka yang ke atas yang vertikal eh sorry sorry yang horizontal yang semeter kita kasih 40 ke atas seperti ini ya setelah itu kita buatkan gantungan teman-teman gantungannya itu kita pakai hollow aja biar lebih menghemat bisa juga kalian buat kalian belikan kawat kawat galvanis kalau itu yang warna putih kawat putih pakai hollow baru kalian sekep di sini bisa kalian tembak juga pakaiannya juga bisa ini kita kasih gantungannya yang ini kita gantungannya pakaian aja ya pakai kali 10 kita taruh di sini ini kalian kasih gantungan biar kuat ya karena jatuh sini tuh ada pipa-pipa ya kalau nggak keluar ya nanti rawan jatuh itu langsung saja kita mirror ya kita tersebut lagi langsung kita mirror pindah ke tempat yang lain mirror boleh copy boleh copy aja kali ya kita copy ke samping sini terus yang kita move lagi 10 antri kita geser 10 terus kita copy nah ya kita buat ip banyak 20 baru kita ketik 600 jadi nya kita buang yang ini kita move teman-teman nah itu kita extend langsung saja kita extend nah untuk gantungannya ini kita buat lagi zigzag ya kita copy copy kita tarik ke bawah kita ke sini justru kita copy ke sini ambil kita terusnya pilih disini AR kasih 4 terus kita rapikan teman-teman kalau kalian double kasih kawat lagi juga boleh ya jangan boros impressions tiket di hollow nya di sini dah detail peloponnya sudah ini kalau sebenarnya kalau pelopon itu ini saya buat flat aja ya rata biar kita termakan terlalu banyak makan durasi juga pasti kalian bosan ya bisa kalian buat dropping and dropping and drop siling drop silingnya pintunya ini saya kasih polos aja kali ya tanda kita head polos kita head contohnya kita kasih sebentar ngasih user tuh seratus ribu ini kita kasihin 0 200 saya itu kita set originnya disini nah disini kita copy kebawah 10 Hai jadi temen-temen ya daun-daun makaramaya daun-daun pintunya untuk keramik dindingnya kita head juga tidak boleh ke head terlalu soalnya kalau ada WC ini berat silahkan loadingnya lama kita mau saya dulu WC kamu kesamping 5000 kita head kita klik sini kita copy sini habis itu ukurannya ini kita buat keramik berapa kali berapa bagusnya 6060 kali ya kita kasih double terus ini kita set origin lagi kita set origin juga nah itu ini kita rapikan kita rapikan lagi garis yang lebih terus kita copy ke samping 5000 ya sekarang kita move 5000 dah untuk potongannya sudah jadi temen-temen ya sorry ya agak lama karena saya buatnya sedikit detail nah untuk kuda-kudanya ini untuk fondasinya untuk kandungu meja kompornya ini ada ada saya buatkan jendela sebenarnya bisa kita buatkan roster sini kalau mau teman-teman nih kuda-kudanya ya mungkin sekian dulu ya video kali ini ya Oh sebentar teman-teman ada yang lupa ini jarak ini dia rata ya oke mungkin sekian dulu teman-teman ya untuk video kali ini jangan lupa like comment and subscribe and see you the next video bye bye